Halo selamat pagi Stamalovers Jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran Spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap Baik anak-anak maupun bapak mama orang tua di rumah Semuanya tetap berharap Tetap dalam keadaan sehat ya Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah Serta selalu mengikuti protokol kesehatan Nah mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini Pak Guru Hendrik mau menyampaikan Selamat menyimak dan mengikuti video pembelajaran teknologi informasi Dan komunikasi atau tip Spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat Menambah pengetahuan anak-anak Dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah Juga bisa memudahkan anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ikuti terus video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan selamat belajar Baik anak-anak sekalian Muatan pelajaran untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di semester genap ini Kita buka dengan bab 2 yaitu tentang menggunakan Excel sebagai program pengolah Nah di awal pembelajaran ini Pak Guru Hendrik berharap Setelah anak-anak menyimak mengikuti materi beserta penjelasan Yang disajikan dalam video pembelajaran ini Anak-anak nantinya diharapkan dapat mengingat kembali apa itu program Microsoft Excel Kemudian anak-anak juga mampu membuka program Microsoft Excel dari rumah Anak-anak juga akan dilatih bagaimana caranya membuat lembar kerja baru Atau membuka lembar kerja baru pada Microsoft Excel Kemudian anak-anak juga nanti akan berlatih bagaimana caranya membuat tabel pada lembar kerja Excel Serta anak-anak juga diharapkan dapat memasukkan data pada lembar kerja Microsoft Excel Seperti itu Pak Guru Hendrik berharap Semoga anak-anak tetap semangat mengikuti proses pembelajaran dari rumah Boleh menyimak penjelasan Pak Guru Hendrik dengan baik Sehingga mampu untuk memahami Microsoft Excel sebagai program pengolah angka Tetap semangat ikuti video pembelajarannya Terima kasih Oke anak-anak sekalian Kita mulai dengan materi di hari ini Dalam bab 2 tentang Menggunakan Excel sebagai program pengolah angka Bagian yang pertama atau poin A Membuat lembar kerja baru Sebelum kita masuk pada bagaimana caranya membuka atau membuat lembar kerja baru pada Microsoft Excel Pak Guru Hendrik mau tanya dulu Anak-anak kelas 6 masih ingat apa itu program Microsoft Excel Atau jangan-jangan sudah terlalu lama libur tidak pernah belajar Jadi mungkin ada yang sudah lupa Pak Oh Pak Guru Hendrik kayaknya Microsoft Excel ini Sejenis makanan ringan ke apa Atau minuman berenergi ke Bahaya itu kalau ada yang punya pemikiran seperti itu Nah Pak Guru Hendrik mau mengingatkan kembali di awal pembelajaran kita hari ini Dalam perangkat komputer Kita kenal ada sebuah program yang namanya Microsoft Office Microsoft Office adalah program pengolah data pada komputer Seperti itu Nah Microsoft Office ini sendiri Dia terbagi atas beberapa jenis Di antaranya yang pertama Kita kenal ada yang namanya Microsoft Word Microsoft Word adalah program pengolah kata pada komputer Kemudian ada juga yang namanya Microsoft Excel Microsoft Excel yang sekarang sementara kita pelajari ini Itu adalah program pengolah angka pada komputer Dan masih banyak lagi Microsoft Office yang lain Jenis-jenisnya Misalnya ada Microsoft Office PowerPoint Kemudian Microsoft Office Access Microsoft Office Outlook Microsoft Office OneNote Dan lain-lain Masih banyak Microsoft Office yang lain Yang perlu kita ketahui Atau yang Pak Guru Hendrik ingatkan kembali Hari ini adalah tentang Microsoft Excel Seperti itu Nah Masih ingat ke anak-anak cara Membuka program Microsoft Excel Atau jangan-jangan sudah terlalu lama Jadi sudah lupa Ada yang mungkin tidak pernah latihan di rumah Pak Guru Hendrik saya tidak ada laptop atau komputer di rumah Nah bagi anak-anak yang tidak punya laptop atau komputer Bisa meminjam dari teman atau keluarga Tetangga di sekitar rumah Seperti itu Atau kalau memang tidak bisa sama sekali ya Main-main saja ke sekolah Siapa tahu Pak Guru Hendrik bisa Pinjamkan laptop untuk kau pakai belajar Sekalipun laptopnya juga Pak Guru Hendrik pinjam sih Nah Sekedar mengingatkan kembali Cara membuka program Microsoft Excel Dan membuat lembar kerja baru adalah sebagai berikut Yang pertama Klik logo Windows di sudut kiri bawah layar komputer Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini Ada gambar besar itu Gambar besar yang orang-orang perang-perang itu Tidak usah sibuk tentara Amerikanya Tapi sibuk di tanda panah merahnya itu Layar besar monitor atau layar komputer itu Itu kita sebut desktop Seperti itu Nah dalam desktop itu Kalau di handphone itu kita kenal wallpaper Kalau di komputer atau laptop itu kita kenal desktop Seperti itu Di tampilan depan desktop itu terdapat Gambar-gambar kecil-kecil itu Program-program segala macam itu Nah itu yang disebut Icon Ada salah satu icon kecil yang ditunjukkan oleh Tanda panah berwarna merah Di sudut kiri bawah Layar komputer itu Berbentuk jendela itu Itu sudah yang disebut Logo Windows Seperti itu Jadi Windows ini program Bawaan komputer yang Mengalami perkembangan dari tahun ke tahun Dulu kita kenal ada Windows XP Kemudian Windows Explorer Ada Windows 6 Kemudian Windows 7 Atau Windows 7 Sampai sekarang yang terbaru mungkin sudah ada Windows 2020 ke? Atau 2021 ke? Seperti itu Nah logo Windows itu seperti artinya Dalam bahasa Inggris Window berarti jendela Berarti logo Windows itu berbentuk jendela itu Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak lihat Tampilan yang besarnya di sebelah kanan Logo Windows ada Sengaja screenshot Potong dia lebih Lebih besar Lebih jelas itu Itu ada logo Windows di Baris hitam yang di bawah layar komputer itu Baris hitam itu namanya Taskbar Seperti itu Jadi baris hitam di desktop bagian bawah itu disebut taskbar Paling ujung kiri taskbar itu ada Logo Windows Ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah Ada logo Windows yang lain Kalau misalnya anak-anak di rumah punya Komputer atau laptop Masih pakai Windows yang lama Windows 2006 atau Windows 7 2009 Berarti logonya juga berbeda-beda Ada yang berbentuk bulat baru pakai jendela empat warna-warni seperti itu Atau ada yang segi empat biasa saja persegi Kemudian ada empat jendela seperti itu Nah itu sudah yang disebut sebagai logo Windows Seperti itu Jadi itu cara pertama Klik logo Windows Di sudut kiri bawah layar komputer Selanjutnya Apa yang harus kita lakukan untuk membuka lembar kerja baru pada Microsoft Excel Ikuti terus video pembelajaran ini Terima kasih Baik anak-anak sekalian Tadi sudah kita Belajari sama-sama langkah Pertama Membuka lembar kerja baru pada Microsoft Excel Yaitu Dengan cara Mengklik logo Windows Pada sudut kiri Bawah layar komputer Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua Yaitu Pilih menu All Programs Lalu Klik Microsoft Office Dan langkah yang ketiganya Klik pada pilihan Microsoft Excel Artinya begini Setelah Kita Klik logo Windows Di sudut kiri bawah layar komputer Akan muncul tampilan seperti itu Jika anak-anak di rumah masih menggunakan Windows yang lama Windows 2006 atau Windows 2007 Maka Akan muncul menu All Programs Di bagian bawah Setelah di klik menu Menu All Programs itu Akan muncul lagi menu-menu yang lain Salah satunya Microsoft Office Anak-anak klik lagi Di menu Microsoft Office itu Di dalamnya ada lagi Bagian-bagian Office itu Di antaranya ada Microsoft Excel Baru kemudian klik Microsoft Excel-nya Seperti itu Nah Kebetulan Laptop yang Pak Gor Henrik Winjam Dan gunakan ini adalah Menggunakan Windows 2016 Atau 2010 mungkin Maka Saat kita klik logo Windows Yang ada di sudut kiri Bawah layar komputer itu Yang muncul bukan All Programs Tapi All Apps All Aplikasi Semua Aplikasi Maksudnya Jadi bisa juga di klik di All Apps itu Atau bisa anak-anak lihat di bagian atas itu Ada logo atau icon Excel 2016 Nah kalau sudah ada seperti itu Maka kita tidak perlu buka lagi All Programs Atau Microsoft Office Kita langsung klik saja di logo Excel itu Anak-anak masih ingat kan logo Excel Lambang Microsoft Excel itu Program Excel dilambangkan dengan lembaran warna hijau Kemudian ada huruf X Seperti itu Kalau Microsoft Word itu Lambangnya ada di atas bisa anak-anak lihat Lembaran warna biru Lalu ada Guruf W Dirambangkan dengan guruf W Seperti itu Jadi tergantung Windows yang digunakan di komputer atau laptop Anak-anak di rumah itu Windows apa Kalau Windows yang lama berarti masih pakai All Programs Kemudian pilih Microsoft Office Lalu pilih Microsoft Excel Kalau Windowsnya sudah diperbarui Seperti ini Maka cukup klik logo Windows Langsung klik menu program Microsoft Excel Yang terlihat pada tampilan video pembelajaran ini Seperti ini Bagaimana langkah selanjutnya Membuka lembar kerja baru pada Microsoft Excel Simak terus video pembelajaran ini Tetap semangat dan terima kasih Baik anak-anak Setelah Langkah ketiga tadi Memilih program Microsoft Excel Atau klik pada Icon Microsoft Excel Maka akan muncul tampilan seperti ini Langkah yang keempat yaitu Klik blank workbook Untuk membuka lembar kerja baru Jadi anak-anak bisa lihat tampilannya yang sebelah kiri ini Akan muncul seperti itu Kemudian kita pilih Blank workbook itu Lembar kerja baru itu Seperti ini Kemudian langkah yang kelima Tunggu sampai muncul lembar kerja berbentuk tabel Jadi setelah kita klik Microsoft Excel Muncul tampilan seperti ini Blank workbook itu Yang sebelah kiri ini Kemudian tunggu sampai Kemudian tunggu sampai nanti lembar kerja Excel itu terbuka sendiri Gambar kerja baru itu terbuka Seperti di tampilan sebelah kanan ini Maaf kalau gambarnya kurang jelas ya Tapi intinya Saat di klik Microsoft Excel Klik blank workbook Maka langsung akan terbuka lembaran kerja Bagaimana cara memasukkan data setelah kita membuka program Microsoft Excel ini Untuk lebih jelasnya Ikuti terus video pembelajaran ini Tetap semangat Terima kasih Oke setamal lovers Kita masuk pada bagian yang kedua Atau poin B Yaitu tentang Memasukkan data pada Lembar kerja Microsoft Excel Nah perlu anak-anak ketahui bahwa Lembar kerja Atau yang kita kenal dengan Sebutan workbook Dalam bahasa Inggris Pada Microsoft Excel Ditampilkan dalam bentuk Kolom dan baris Jadi saat anak-anak buka Microsoft Excel itu Akan muncul seperti tabel begitu Jadi banyak kotak-kotaknya itu Itu disebut kolom dan baris Bagaimana caranya membedakan kolom dan baris Tolong disimak dengan baik ya Kolom atau dalam bahasa Inggris Disebut kolom itu Diwakili oleh huruf Seperti A, B, C, dan seterusnya Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini Gambar yang pertama Sebelah kiri itu Itu contoh kolom Yang vertikal Dari atas ke bawah itu Pak Guru Hendrik tanda dengan warna kuning itu Itu yang kita sebut sebagai kolom Kemudian baris Atau dalam bahasa Inggris disebut Row Diwakili oleh angka seperti Satu, dua, tiga, dan seterusnya Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga Seperti itu Dalam tayangan video ini Gambar kedua bisa anak-anak lihat Contoh baris atau row Berbentuk Berbentuk Horizontal Atau mendatar dari kiri ke kanan itu Pak Guru Hendrik tanda dengan warna merah Itu kita sebut baris Jadi yang Mendatar seperti itu Itu sudah yang kita sebut baris Kemudian Area Perpotongan atau daerah Perpotongan antara kolom dan baris Itu disebut Sel Jadi sel itu satu kotak saja Dari Kolom dia Turun Kemudian dari baris dia Mendatar Kesamping Ketemu di tengah-tengah Ada satu kolom seperti itu Itu disebut Sel Dalam contoh yang Pak Guru Hendrik sajikan Dalam video pembelajaran ini Pak Guru Hendrik tanda dengan warna biru Itu disebut sel D2 Mengapa disebut sel D2 Karena sel itu terletak pada Kolom D Baris K2 Makanya disebut sel D2 Seperti itu Kemudian ada lagi yang disebut Range Jadi range adalah sekumpulan sel pada Lembar kerja Microsoft Excel Jadi lebih dari satu sel Seperti contoh disini ada Sembilan sel itu Digabungkan dalam satu kelompok Atau sekumpulan sel seperti itu Itu disebut range Dalam contoh ini Pak Guru Hendrik pakai warna hijau Dengan nama range nya Yaitu range B2 D4 Artinya Dimulai dari Kolom B baris kedua Sampai pada kolom D Baris K4 Sekumpulan sel itu Ada 9 sel disitu Itu disebut range Seperti itu Pak Guru Hendrik berharap Anak-anak bisa membedakannya Antara kolom, baris, sel, dan range ini Seperti itu Ikuti terus video pembelajarannya Tetap semangat dan terima kasih Baik anak-anak Setelah mengetahui dan membedakan antara kolom, baris, sel, dan juga range Sekarang kita akan berlatih bagaimana caranya memasukkan data dalam bentuk tabel Pada lembar kerja Microsoft Excel Nah berikut ini adalah contoh cara meng-input atau memasukkan data pada lembar kerja Microsoft Excel Kita simak sama-sama ya Pak Guru Hendrik punya sebuah ilustrasi disini BK membeli buah-buahan di Gelael Di antaranya 5 kg anggur 2 kg rambutan 4 kg apel 10 kg semangka Dan 8 kg jeruk Wih, Rubeka dia belanja buah-buah ini banyak sekali Ada acara di rumah kak? Coba Rubeka bagi-bagi kak? Bagaimana kak? Seperti itu Nah Berdasarkan ilustrasi di atas Sekarang kita akan belajar cara membuat tabel Kemudian memasukkan atau meng-input data yang ada pada ilustrasi tersebut Dengan menggunakan Microsoft Excel atau pada lembar kerja Microsoft Excel Cara yang pertama Bukalah program Microsoft Excel Tadi Pak Guru Hendrik sudah jelaskan caranya itu Klik logo Windows di sudut kiri bawah layar komputer Kemudian pilih menu all programs Klik Microsoft Office Lalu pilih lagi Microsoft Excel Yang ada dalam Microsoft Office itu Kalau anak-anak sudah lupa logo Microsoft Excel Dalam tayangan video ini Pak Guru Hendrik sajikan Ada logo besar itu Microsoft Excel itu Itu logonya Atau cara muda tadi Klik logo Windows Kemudian langsung pilih menu Excel 2016 Atau ada cara yang lebih muda lagi Kalau anak-anak sudah fasih atau sudah lancar Mengoperasikan komputer di rumah Itu di tampilan desktop itu Layar atau monitor komputer itu Itu kan ada ikon-ikon itu Gambar-gambar kecil menu-menu itu Kalau misalnya ada logo Excel Di depan tampilan layar komputer atau desktop itu Jika ada ikon Excel di situ Maka langsung double-click saja Atau kita klik dua kali Berturut-turut Maka otomatis Lembar kerja Microsoft Excel akan terbuka Seperti itu Itu cara mudah Bagi anak-anak yang sudah fasih Atau sudah lancar mengoperasikan komputer Seperti itu Bagaimana langkah selanjutnya untuk memasukkan data Simak terus video pembelajaran ini Tetap semangat Terima kasih Oke anak-anak Setelah cara pertama Memasukkan atau meng-input data dalam bentuk tabel pada lembar kerja Microsoft Excel Sudah disampaikan tadi membuka program Microsoft Excel Maka cara yang kedua Klik mouse pada active cell Atau cell A1 Seperti itu Bisa anak-anak lihat dalam tampilan video ini Kolom A baris pertama Ada warna hijau itu Itu kita sebut sebagai active cell Kita klik mouse disitu Seperti itu Kemudian cara ketiga atau langkah berikutnya Setelah klik mouse pada active cell Seperti itu Kita ketik nama buah pada cell A1 itu Dan jumlah pada cell B1 Seperti itu Jadi di cell A1 atau active cell itu Cell yang pertama itu Itu kita ketik disitu nama buah Kemudian kita pindahkan lagi Atau kita klik lagi di cell B1 Atau kolom B baris pertama itu Kita ketik lagi disitu jumlah Seperti itu Itu Nama tabel di atas itu Jadi ada nama buah dan Jumlah Seperti itu Bagaimana langkah selanjutnya Ikuti terus video Pembelajaran ini Tetap semangat Terima kasih Baik anak-anak Langkah selanjutnya Atau langkah yang keempat Kita ketik Nama-nama buah Pada baris yang sejajar Dengan kolom A Dan ketik Banyaknya buah Atau jumlahnya itu Pada baris yang sejajar Dengan kolom B Seperti itu Jadi berdasarkan ilustrasi tadi itu Robeka belanja buah-buahan Banyak-banyak itu Nah kita ketik Nama-nama buahnya itu Sesuai dengan Kolom A Sejajar Kolom A ke bawah itu Jadi ada anggur Ada rambutan Apel Apel Semangat Jeruk Kita klik Mouse disitu Setiap Baris yang sejajar Pada kolom A itu Baru kemudian kita Kitik nama-nama buahnya Yang dibeli Robeka tadi Jangan buah Semarang buah Ini bukan Buah kesayangan Atau buah kesukaan Tidak Ini sesuai data Ilustrasi tadi itu Jadi kita isi Buah-buah yang dibeli Robeka tadi Tiga lahir itu Kita isi Baris yang sejajar Pada kolom Nama buah itu Kemudian di kolom Jumlah B1 itu Di bawahnya Di baris-baris Yang sejajar Dengan kolom B itu Itu kita isi Banyaknya buah Yang Robeka beli Tadi itu Jadi anggur itu 5 kg Berarti kita isi 5 rambutan 2 kg Berarti kita isi 2 Dan seterusnya Kita ketik 4 10 8 Seperti itu Nah bisa anak-anak Lihat Saat Pak Guru Henrik Klik mouse Pada Sel B1 Yang kolom Jumlah itu Kolom B baris Pertama itu Itu ada muncul Tulisan Jumlah di Kolom yang di atas itu Sama halnya Dengan yang di sebelah Nama buah juga Seperti itu Di samping Ada Kuruf Fx Kemudian di sebelahnya Kan ada ditulis Jumlah dalam Kurung kilogram Bagian yang itu Yang kita sebut Sebagai Formula bar Artinya Setiap Data yang kita Masukkan di Lembar kerja Atau workbook Nanti dia akan muncul Di formula bar itu Jadi kalau kita klik Di nama buah Kolom A baris pertama Atau Sel A1 itu Active cell itu Maka tulisan nama buah Juga muncul di formula bar Kalau kita klik Di Sel A6 Kolom A baris K6 Ada jeruk Di situ Berarti yang muncul Di formula bar Sana juga Tulisan jeruk Seperti itu Kemudian langkah yang kelima Untuk membuat tabel Kita block Semua data Pada range A1 B6 Berarti mulai dari Kolom A baris pertama Sampai kolom B Baris K6 Lalu klik Tombol Border Pada menu home Dan pilih Menu atau pilihan All borders Klik di situ Secara otomatis Tabel akan muncul Pada data tersebut Jadi data ini kan kita masukkan Belum ada tabelnya ini Masih Samar-samar itu Masih kosong itu Nah Supaya mau buat tabel Kita block dia Kita klik Baru tahan Tarik dari Active cell sana Itu Nama buah itu Sampai ke 8 itu Kolom B Cell B6 itu Kolom B baris K6 Nah itu kan ada beberapa cell itu Nah itu sudah kita sebut sebagai range itu Namanya range Baris A1B6 Karena kita mulai Block dari Kolom A baris pertama Sampai kolom B baris K6 Seperti itu Setelah di block Kita Klik Kita arahkan mouse ke Menu borders Icon borders Pada menu home itu Bisa anak-anak lihat dalam tampilan gambar di video ini Di samping Icon-icon huruf itu Bold Italic sama underline itu Di sampingnya itu kan ada logo border Tabel itu Kita klik pada tanda panah kecil di sudut situ Akan muncul beberapa pilihan ke bawah Kita pilih yang menu all borders Kita klik di situ Setelah anak-anak klik di situ Maka secara otomatis Tabel dia akan Muncul Menutupi Semua data yang tadi sudah Kita masukkan itu Seperti itu Bagaimana langkah selanjutnya Setelah kita Memasukkan tabel Simak terus video pembelajaran ini Tetap semangat Terima kasih Baik anak-anak Kita lanjut pada Langkah yang ke-6 Jika Anak-anak ingin mengganti Jenis ukuran Ataupun warna huruf Silahkan di klik pada Icon yang diinginkan Pada menu home pastinya Jadi misalnya Setelah kita Pasang tabel tadi Tabelnya sudah tersedia Seperti itu Sekarang kita mau ganti Jenis huruf Kalau mau ganti jenis huruf Berarti kita klik pada Icon jenis huruf itu Bisa anak-anak lihat Dalam tampilan video ini Yang gambar besar itu Itu Pak Guru Henrik pakai Huruf Huruf R-Cena Untuk dia punya Judul tabel di atas itu Nama buah sama jumlah itu Bisa lebih jelas lagi Di gambar yang ada Di sebelah kanan Lambang Sorry Menu jenis huruf itu Yang kita tulis Kalibri itu Itu kita klik di tanda panah Baru kita ganti saja Ada banyak jenis huruf Yang tersedia di Microsoft Excel Jadi tinggal pilih saja Huruf apa yang kita mau gunakan Yang pastinya Mudah dibaca Seperti itu Kemudian Untuk ukuran huruf Ada di sebelahnya Yang angka 11 itu Kita klik disitu Kalau semakin besar angkanya Berarti semakin besar juga Ukuran hurufnya Atau ukuran fontnya itu Seperti itu Kemudian Kalau mau buat Cetak tebal Atau garis miring Atau di garis bawah Tidak mungkin di garis bawah Paling untuk garis miring Sama cetak tebal Kita pakai Icon Bold itu Huruf B dengan I Italic Seperti itu Kalau U itu Underline Nah disitu juga Terlihat jelas Yang tadi Pak Guru Henek bilang Tombol borders itu Kita bisa klik disitu Lalu pilih all borders tadi Kemudian yang Lambang cangkir itu Itu untuk Mewarnai tabel Setiap Kolom atau baris Dalam tabel itu Kalau kita mewarnai Kita pakai yang Gambar cangkir miring itu Itu akan muncul Pilihan-pilihan warna Seperti ada dalam Taingan video ini Kemudian yang A dengan garis bawah Berwarna merah Atau di underline Merah itu Itu untuk Mewarnai huruf Jadi mewarnai tabel Dengan mewarnai huruf Itu berbeda Yang gelas miring itu Mewarnai tabel Sedangkan A underline Warna merah itu Untuk mewarnai Huruf Atau mewarnai font Seperti itu Jadi bisa anak-anak Lihat ada contoh-contoh Disini Mengganti jenis huruf Kemudian ganti Ukurannya Kemudian kasih warna Tabelnya Itu dia punya Icon sudah ada semua Pada menu home Tinggal kita pilih saja Kalau yang A Besar ada dua Di atas Di sebelah ukuran font Di sebelah 11 itu Itu untuk Ukuran font juga Jadi kalau Tidak kita klik Dalam angka 11 Yang tanda panah Berarti kita klik saja Di luar A A kapital Ada dua itu Jadi semakin Klik A yang kapital Sebelah kiri Berarti huruf semakin besar A kapital yang sebelah kanan Berarti huruf semakin kecil Kemudian ada juga Sepintas kita lihat Ada Icon paragraf Rata kiri Rata tengah Sama rata kanan itu Nah Supaya kita mau Supaya Datanya Atau huruf-huruf tadi itu Nama-nama buah Dengan jumlahnya itu Sejajar Atau rapi Kelihatan rapi Dalam tabel Kita gunakan juga Icon paragraf itu Mau rata kiri Berarti kita klik di Icon paragraf yang rata kiri Kalau rata tengah Kita klik di Icon paragraf Rata tengah Seperti itu Bagaimana Selanjutnya Menginput data pada Lembal kerja Microsoft Excel Simak terus video Pembelajaran ini Pak Guru Hendrik berharap Anak-anak bisa Mengerti ya Bisa memahami cara Kerjanya Atau langkah Kerjanya Untuk kita Membuat tabel Menginput data Pada lembar kerja Microsoft Excel Seperti itu Tetap semangat Terima kasih Halo Stamolovers Masih Semangat kan Ikuti video Pembelajarannya Nah Sekarang kita Sudah sampai pada Langkah Yang ketujuh Yaitu Menyimpan data Jadi Setelah data Tadi kita Masukkan dari awal Kita ketik Nama buah Jumlah Kemudian kita Masukkan Jenis-jenis buahnya Disertai Banyaknya buah Yang dibeli Lobeka Di gelayal tadi Kita sudah Pasang tabel Pada data tersebut Sudah kita Atur Ukuran tabelnya Sudah kita Warnai Hurufnya Atau Ganti Jenis huruf Serta Ukuran huruf Atau fontnya itu Sekarang kita Akan Mempelajari Bagaimana caranya Menyimpan File Atau menyimpan Data yang sudah Selesai kita Kerjakan tadi Untuk Menyimpan Data tadi Kita dapat Lakukan dengan Cara Kita mengklik Menu File Di sudut Kiri Atas Layar Excel itu Atau Jendela Excel itu Kemudian Pilih Menu Save Atau Save As Seperti itu Bisa anak-anak Lihat dalam Tayangan video ini Gambar yang pertama Di sebelah kiri Ada tulisan file Di sebelah home itu Di sebelah kiri home itu Saat kita klik disitu Akan muncul tampilan Seperti gambar Di sebelah kanan ini Jadi ada info Ada new Open Save Save As History Print Dan segala macam Ke bawah itu Kita pilih menu Save Atau Save As Itu untuk Menyimpan data Seperti itu Jadi kalau misalnya Data baru Seperti itu Bisa kita pakai Save Bisa juga kita pakai Save As Sebentar saat kita Sudah Sementara kerja lagi Misalnya ada Hal-hal apa yang perlu Kita mau Lanjutkan lagi Untuk Menginput datanya itu Itu saat kita Klik Save itu Sudah otomatis Dia Tersimpan sendiri Di tempat yang tadi Kita pilih Kalau kita pilih Save As Berarti Kita Simpan data yang sama Tapi Di tempat yang berbeda Atau dengan nama file yang berbeda Seperti itu Untuk menyimpan file Atau data Perlu anak-anak ketahui Juga Dapat Kita klik logo Amplop Atau file Pada sudut kiri Atas jendela Microsoft Excel Jadi di atas file Tadi itu ada Lambang Atau ikon Amplop Atau file Seperti itu Bisa kita klik juga Disitu Otomatis Jendela yang Sebelah kanan ini Gambar yang sebelah kanan ini Akan muncul Tinggal kita pilih saja Save atau save as Seperti itu Nah Pak Kurhenik juga Mau kasih tahu Cara mudah Untuk menyimpan file Atau data Juga dapat dilakukan Dengan cara Menaikan tombol Control S Tombol Control itu Ada tulisan CTRL itu Biasanya di Keyboard Pada laptop Atau komputer Itu ada di sudut Kiri Bawah itu Itu ada tombol CTRL 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 itu berarti Control Kemudian tekan Control Baru tekan lagi Huruf S Control S itu Fungsinya untuk Menyimpan data Atau menyimpan file Seperti itu Secara otomatis Jendela baru Jendela baru akan Muncul Seperti yang kita lihat Pada gambar di samping Sebelah kanan ini Dan kita memilih Tempat atau lokasi Untuk Menyimpan Data tersebut Atau file tersebut Jadi saat kita Pilih save Entah itu lewat file Atau lewat Amplok Di sudut kiri atas Atau tekan Tombol Control S Nanti akan muncul Tampilan seperti Gambar Di sebelah kanan ini Kita pilih Save atau save Ask Kemudian kita pilih Lokasi atau tempat Untuk Menyimpan data tersebut Bisa di This PC Atau di Kolom Browse Yang di bawah Untuk tempat Kira-kira di folder Mana yang kita Mau simpan Seperti itu Bagaimana cara Menyimpan data Lebih lanjut Sampai Selesai Simak terus Video pembelajaran ini Tetap semangat Terima kasih Baik Anak-anak sekalian Tidak terasa Kita sudah sampai Di bagian akhir Dari materi ini Lebih tepatnya lagi Langkah yang Kedelapan Serta yang Kesembilan Dalam Menginput Atau memasukkan Data pada Lembar kerja Microsoft Excel Langkah yang Kedelapan Kita pilih Lokasi Atau tempat Untuk menyimpan File tersebut Dan Memberi nama Pada file Atau data tersebut Setelah itu Kita klik Save Di bagian Bawah File tersebut Akan tersimpan Secara Otomatis Jadi setelah Anak-anak selesai Kerja Input datanya Tadi itu Di lampar kerja Excel itu Kita klik File Atau klik Amplop Atau kita Ctrl S Kemudian muncul Jendela baru Tadi Kita pilih Save Atau Save As Setelah itu Akan muncul Tampilan seperti ini Bisa anak-anak Lihat itu Ada di bagian Nama file Atau file name Itu Biasanya Muncul itu Secara otomatis Tulisannya disitu Book 1 Nama filenya Itu Kita ganti saja Supaya sebentar Mudah Dicari Atau mudah Ditemukan Dalam Komputer Atau laptop Kita ganti Namanya Dengan Di sini Ganti Namanya Menjadi Tabel Nama Buah Kemudian Tipe File nya Tetap Seperti itu Excel Workbook Kalau bisa Jangan Diganti Tetap Seperti itu Nah Setelah Diganti Nama File nya Kita pilih dulu Lokasinya Tadi Pilih lokasinya Dokumen Bisa Anak-anak Lihat Di Gambar Yang besar Sebelah Kiri Terlihat Ada Tanda Hitam Atau Abu-Abu Di Bagian Dokumen Itu Berarti Pukul Hendrik Pilih tempatnya Di Bagian Dokumen Kemudian Ganti Nama File nya Di Bawa Tabel Nama Buah Tipe File nya Tetap Seperti itu Excel Workbook Tidak Usah Centang Apa-apa Di Situ Kemudian Kita Klik Tombol Save Yang Di Bawa Simpan Di Di Situ Secara Otomatis File Atau Data Yang Tadi Kita Nama File nya Tabel Nama Buah Seperti itu Nah Langkah Yang Terakhir Untuk Keluar Dari Program Microsoft Excel Bisa Kita Klik Menu File Yang Tadi Sudah Pokeran Dekat Setunjuk Di Sudut Kiri Atas Itu Lalu Sampai Geser Kursor Kebawah Pake Mouse Sampai Yang Paling Bawah Ada Tulisan Exit Kita Klik Disitu Atau Lebih Cepat Lagi Kita Langsung Klik Sudut Kanan Atas Jendela Microsoft Excel Jadi Pastikan Bahwa Data Data Semua Sudah Selesai Kita Kerjakan File Atau Data Sudah Kita Simpan Sekarang Kita Mau Keluar Tinggal Kita Klik Saja Tanda Silang Di Sudut Kanan Atas Jendela Microsoft Excel Otomatis Lembar Kerja Excel Itu Akan Hilang Akan Keluar Dari Tampilan Monitor Komputer Atau Laptop Seperti Itu Nah Dengan Demikian Materi Kita Hari Ini Seputar Microsoft Excel Bagaimana Cara Membuka Program Microsoft Excel Sampai Dengan Cara Memasukkan Data Dalam Bentuk Tabel Pada Lembar Kerja Microsoft Excel Untuk Hari Ini Sampai Di Sini Bagus Bagus Hendrik Berharap Semoga Materi Pembelajaran Serta Penjelasan Yang Bagus Hendrik Sajikan Dalam Video Pembelajaran Ini Dapat Bermanfaat Bagi Anak Anak Dapat Membantu Anak Anak Selama Proses Pembelajaran Dari Rumah Juga Membantu Anak Anak Menyelesaikan Tugas Tugas Yang Diberikan Jangan Lupa Coba Untuk Praktik Di Rumah Jadi Setelah Ikuti Videonya Tahu Cara Caranya Anak Anak Kalau Bisa Praktik Sendiri Di Rumah Kalau Yang Punya Laptop Atau Komputer Di Rumah Sebisa Mungkin Uji Coba Praktik Buat Data Apa Saja Sebentar Juga Bagus Tugas Tentang Sebuah Ilustrasi Ada Data Datanya Anak Anak Nanti Akan Diminta Untuk Menyajikan Data Tersebut Dalam Untuk Tabel Berarti Sudah Harus Kusai Semangat Selama Proses Belajar Dari Rumah Sampai Ketemu Lagi Di Edisi Video Pembelajaran Selanjutnya Terima Kasih Baik Setamal Lovers Sekian Video Pembelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Edisi Hari Ini Spesial Untuk Siswa-siswi Kelas 6 SD Katolik Santa Maria Pak Guru Henrik Berharap Semoga Materi Pembelajaran Beserta Penjelasan Yang disajikan Dalam Video Pembelajaran Ini Dapat Bermanfaat Bagi Anak Anak Dapat Menambah Pengetahuan Anak Anak Terkait Microsoft Excel Serta Membantu Anak Anak Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas Yang diberikan Selama Proses Pembelajaran Dari Rumah Akhir Kata Tak Ada Gading Yang Tak Kretak Jadi Apabila Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dalam Video Pembelajaran Ini Mungkin Kesalahan Kata Atau Pengucapan Atau Kesalahan Penulisan Pak Guru Hendrik Mohon Maaf ya Semoga Anak-anak Tetap Semangat Selama Proses Pembelajaran Dari Rumah Bisa Mengerjakan Tugas-tugas Dengan Tepat Dan Digumpulkan Ke sekolah Juga Tepat Waktu Akhir Kata Terima Kasih Dan Selamat Belajar Sampai Jumpa Di Edisi Video Selanjutnya Terima Anak- Darima Tepat Atau Dari Tepat Willi Ji Terima kasih.